Jalur baru Dieng Via Pacet Jadi tepatnya sebelah sana Sebentar lagi saya akan kesana Bersama teman saya Dan mencoba jalan baru Dan bagaimana penampakannya Kalian bisa ikuti Video ini Nah ini adalah Awal Sebenarnya saya sering lewat sini Dari awal pembukaan jalan ini Cuma saya Kenapa saya menunjukkan lagi Karena ini adalah hasil akhir Bukan finish ya Tapi hasil akhir setelah pengerjaan Daripada warga dan juga Para tentara ya TMMD ya Kalian mungkin bisa lihat ke atas lagi Dengan mengikuti video ini Ya bisa kalian lihat Koldiesel pun sudah mulai lewat sini Dari atas ya ini ya Wah oke warga sendiri Dan ini adalah beberapa foto Kenangan daripada pengerjaan jalan ini ya Ya bapak-bapak tentara ya TMMD reguler ke 121 Kodem 07 36 Batang Gorong-gorong panjang 6 meter Ya Ini adalah foto awal dari pengerjaan Dari proses Sampai hasil akhirnya Bisa kalian lihat Ya jalan baru Meskipun memakai batu ya Belum juga Cor Tapi sudah Memaksimalkan Daripada fungsinya Kenapa ya Drainase ini Mencegah banjir ya tentunya Mencegah Air langsung ke Jalan Dan ini sangat dipikirkan Oke Sampai jumpa Oke Saya akan melihat milaknya Lebih dahulu Dan kita akan menanjak Kesana ke atas itu Kita lihat kembali ke belakang Ya Sudah Rapi semua Ya Bukan di tengah gunung Tapi masih Sekitar Tiga perempat Jalan ya Itu adalah Jalan utama Yang saya lewati Tadi Tapi Disini ada Jalan juga Entah itu untuk Apa namanya Operasional Material Atau untuk Jalan apa Saya gak tau Itu tumbuh sampai sana Tapi sampai sana Juga bukan jalan ya Kalian jangan pernah Kesana Ya Seperti ini Kondisi dan Suasananya Sangat tenang Dan saya sudah Berada di Tengah ya Bukan di tengah gunung Tapi masih Beberapa Ratus meter lagi Kalian bisa lihat Di sebelah saya Ini adalah Batu Apa namun? Watu apa? Watu kowok Ya Watu kowok Orang-orang terdahulu Atau Orang-orang tua Di daerah Sini Dulu Sewaktu jalan Mau dari atas Atau ke bawah Mereka selalu Memberi seserahan Di waktu Mungkin ada Sejarah Atau Ketentuan Yang berlaku ya Buat para Penua disini Itu sih Kembali lagi Kepada Ya Zaman-zaman dulu Terima kasih Zaman-zaman dulu Dataran Paling Panjang Di tengah gunung ya Antara Gunung Kamulian Dan juga Di sebelah sana Itu ada Gunung Kembang Kalau gak salah Ini panjangnya Berapa ratus meter Si Ranti Si Ranti Dahulu Kala disini Tepatnya Di sebelah Kanan Jalan Dari sebelah Utara Sebelah sana Adalah Peradaban Mungkin Beberapa puluh Atau Beberapa ratus Tahun Yang lalu Dikarenakan Keadaan Ataupun Ya Berbagai faktor Jadi mereka Menyebar Keseluruh Desa Tetangga Di bawah Dan ada Pulai Yang ke atas Mungkin Salah satu Daripada Warga Di sekitar Adalah Keturunan Daripada Orang Orang Yang tinggal Di Si Ranti Di sebelah Sama Ada Sejarah Ternyata Disini Dan Sejarahnya Itu Bukan Main-main Tapi Pengetahuan Yang Warbiasa Ya Berbagai Faktor Dan Kondisi Pegunungan Pada Zaman Dahulu Kala Itu Ya Membuat Mereka Mengharuskan Meninggalkan Peradaban Yang ada Disini Sebelah Sana Di bawah Sana pun Ada Beberapa Jalan Untuk Menuju Gunung Kamulian Dan Jalan Menuju Gunung Kamulian Juga Bukan Cuma Yang ada Di bawah Tapi Di sebelah Sana Di sebelah Utara Tanjakan Terakhir Daripada Jalan Kesrianti Sebelah Sana Di sana Juga pun Ada Jalan Untuk Kepuncak Gunung Kamulian Tetap Ingat Kalian Jangan Membuang Sampah Sembarangan Disini Jangan Macam Macam Dan Jangan Mengotori Gunung Ya Tentunya Oke Disana pun Sebenarnya Sebenarnya Masih Banyak Peninggalan Peninggalan Seperti Batu Daripada Pembatas Rumah Oleh Warga Siranti Lain Waktu Mungkin Akan Saya Ajak Kalian Kesana Explore Sebelah Sana Cuma Saya Belum Kesana Karena Mendung Juga Nanti Kita Lihat Makam Orang Siranti Terdahulu Di Sebelah Sana Dantan Dantan Atau Kali Siranti Disini Ada Beberapa Tempat Peristirahatan Buat Kalian Teman Teman Dari Mana Luar Kota Ataupun Siapa Yang Ingin Coba Lewat Jalan Ini Telah Disediakan Untuk Mungkin Bersantai Duduk-duduk Ataupun Ngopi Ya Kalau Kalian Tetap Ingat Jangan Membuang Sampah Sembarangan Oke Setelah Beberapa Perjalanan Yang Sebenarnya Tidak Terlalu Melelahkan Hanya saja Jalannya Yang Bebatuan Dan Juga Bebatuan Yang Dipasang Belum Terlalu Lama Agak Sedikit Goyang Goyang Seperti Ya Cara Ngomong Kayu Nompak Jaren Estimasi Waktu Dari Bawah Dari Yang Dari Awal Video Kalau Mungkin Dari Reban Untuk Waktu Lembu Sekitar Setengah Jam Perjalanan Kalau Mungkin Kalian Yang Ingin Tembus Sampai Kedieng Kalian Bisa Lewat Berarti Waktu Lembu Sidongkal Terus Naik Ke Atas Wana Pria Turun Ke Bawah Kasiran Lalu Sambung Ke Mana Ke Arah Dieng Itu Mungkin Sekitar Satu Jam Dari Reban Mempersingkat Waktu Sekali Daripada Kalian Yang Tinggal Di Daerah Sana Coba Jalur Yang Mungkin Jalur Bawang Jalur Sebelah Barat Belado Disini Lebih Cepat Untuk Teman Teman Yang Sekitaran Reban Kondisi Alamnya Masih Asri Asik Cukup Untuk Bersantai Namun Buat Kalian Yang Ingin Bersantai Santai Disini Tetap Jaga Kebersihan Dan Jangan Jangan Buang Sampah Sembarangan Kenapa Mari Kita Jaga Sama Sama Alam Ini Dengan Tidak Mengotor Rinya Meskipun Ini Sudah Menjadi Jalan Dahulu Kalapun Sewaktu Saya Masih Kecil Saya Seringkali Digendong Dari Desa Saya Dari Desa Ayah Saya Di Bagetan Sana Melewati Jalan Ini Dahulu Itu Kata Nenek Saya Jalannya Masih Jalan Setapak Dan Waktu Dini Di Kali Ini Kali Siranti Ini Mereka Harus Berputar Dan Menyebranginya Apalagi Kalau banjir Itu kan Sangat Susah Setelah Beberapa Tahun Usia Saya Saat Ini Ternyata Ya Memang Orang Zaman Dahulu Itu Kuat Jalan Ditambah Lagi Buat Warga Warga Sekitar Nga Diri Pasar Khususnya Ataupun Watulembu Sedongkal Dulu Itu Orang Dari Atas Sini Watulembu Dan Sedongkal Mereka Itu Sering Berdagang Di Bawah Atau Memperjualkan Hasil Tani Mereka Di Pasar Nga Diri Jauh Dengan Jalan Setapak Mereka Melewati Gunung Dini Hari Dan Sore Hari Mereka Pulang Itu Sering Sekali Di Waktu Pasaran Ngadrejo Tenawang Sari Setelah Beberapa Tahun Mungkin 20 20 tahun Lebih 25 Tahun Lebih Itu Terputus Ya Setelah Beberapa Tahun Itu Akhirnya Dibuka Jalan Ini Ya Saya Harapkan Perdagangan Kembali Lancar Dan Sayur-sayuran Dari Atas Pun Bisa Turun Kebawah Khususnya Area Reban Dengan Mudah Dan Juga Menyambung Tali Silaturahmi Ya Sedolor-sedolor Seng Maune Adoh Menjadi Dekat Kembali Apalagi Waktu Lembu Terkenal Dengan Orang-orang Ramahnya Monggo Mampir Oke Terima kasih Dan Go